Untuk mengetahui kondisi di Terminal Kampung Melayu pasca bom bunuh diri kita bergabung dengan rekan Irfan Tanjung di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur. Irfan, sepertinya di hari libur nasional ini terminal menjadi salah satu tempat yang dikunjungi banyak orang untuk mengetahui. Dan saat ini, di sore hari ini, seperti apa situasi di sana? Ya, Zaki dan juga Anissa memang untuk sore hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya di mana Terminal Kampung Melayu tempat saya berdiri saat ini telah terjadi ledakan bom bunuh diri yang terjadi semalam. Dan untuk kondisi pada sore hari ini memang masih dilakukan penjagaan secara ketat oleh pihak kepolisian yang di mana kami melihat ada ratusan pihak kepolisian melakukan penjagaan baik di sekitar lokasi kejadian maupun di radius hingga 1 km dari lokasi kejadian ini. Dan hingga sore hari ini pun garis kepolisian masih dipasang namun radiusnya diperluas hingga 200 meter dari tempat semula. Dan memang hingga sore hari ini pun banyak sekali masyarakat yang berdatangan ke lokasi untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi terakhir atau kondisi terkini pasca ledakan bom bunuh diri yang terjadi tadi malam di Terminal Kampung Melayu. Sehingga karena banyaknya masyarakat yang berhenti untuk melihat secara langsung terjadi kemacetan zaki yang cukup panjang di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur ini. Oleh karena itu pihak kepolisian juga telah melakukan rekayasa arus lintas di seputaran Kampung Melayu Jakarta Timur ini. Dan memang untuk sore hari ini atau hari ini yang biasanya di mana angkutan umum bisa masuk ke dalam Terminal pada hari ini memang tidak boleh atau dilarang oleh pihak kepolisian untuk memasuki kawasan ini memang untuk demi keamanan. Sehingga pihak kepolisian pun telah merekayasa arus lintas khusus untuk angkutan umum yang biasanya masuk ke dalam Terminal Kampung Melayu. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga zaki dan anisa bahwa rencaranya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan datang atau tiba ke lokasi kejadian atau langsung ke rumah sakit tempat para korban ledakan bom ini dirawat. Namun hingga sore hari ini kami belum melihat kedatangan dari Presiden Republik Indonesia. Namun kami tadi sempat melihat beberapa orang pas pamples yang tiba di lokasi kejadian ini. Dan selain itu juga zaki dan juga anisa bahwa hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan terkait dengan ledakan bom bunuh diri yang terjadi tadi malam. Yang di mana ada beberapa barang bukti yang diambil atau ditemukan seperti catatan buku telepon yang ditemukan yang tidak jauh dari lokasi ini yang terjadi ledakan pada tadi malam. Apakah ini milik terduga dari pelaku bom bunuh diri atau milik korban masih dilakukan penyidikan. Selain dari buku telepon tadi zaki dan juga anisa, ada beberapa seperti rekaman dari cctv yang terpasang di beberapa titik yang berada di terminal kampung Melayu Jakarta Timur ini. Dan juga beberapa barang bukti seperti dari hasil ledakan bom bunuh diri yang terjadi tadi malam. Dan kami juga menghimbau kepada pemirsa zaki dan juga anisa, sudah seharusnya memang masyarakat tidak menyebarluaskan foto-foto korban dari ledakan bom bunuh diri karena memang ini bisa menyebabkan rasa trauma bagi masyarakat lainnya terkait dengan ledakan bom bunuh diri. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat zaki dan juga anisa, tidak seharusnya takut terkait dengan ledakan bom bunuh diri dan tetap puas pada terkait dengan ancaman ini. Zaki, anisa. Irfan Tanjung melaporkan langsung dari terminal kampung Melayu Jakarta.